Intro Hai Sidultubers Rengkarnasi atau konsep di mana orang telah mati dilahirkan kembali ke dalam tubuh yang berbeda dan di zaman yang berbeda pula memang sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu tapi kasus seperti ini memang susah dibuktikan dan hampir mustahil dapat dipastikan kebenarannya namun tahukah kalian jika 10 kisah anak ini akan membuat kalian bertanya benarkah mereka pernah hidup di masa lalu? maka inilah 10 anak yang mengaku dapat mengingat kehidupan di masa lalu penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis namun sebelumnya, hentikan video ini sejunak dan tekan tombol subscribe jika belum dan tekan jempol ke atas jika kalian suka, oke? Number 10 Santi Devi Santi Devi lahir di New Delhi, India pada tahun 1926 ketika usianya menginja 4 tahun, ia mulai berbicara aneh mengenai kehidupan masa lalunya ia mengatakan, jika dulu namanya adalah Lugdi tinggal di Muldar dan memiliki suami serta 3 orang anak Lugdi meninggal ketika melahirkan anak ketiga Santi Devi dan keluarganya pergi ke Muldar dan di sana, Santi diberi banyak pertanyaan mengenai Lugdi dan Santi dapat menjawabnya dengan benar Pada tanggal 8 September 2006, harian Inggris The Sun telah membuat berita di internet tentang seorang anak laki-laki yang bisa mengingat kehidupan lampaunya Anak laki-laki berusia 6 tahun itu bernama Cameron McCauley Satu-satunya yang membedakan ia dengan anak laki-laki sebayanya adalah ia selalu membicarakan bahwa ia mempunyai ibu dan keluarga yang tinggal di sebuah rumah putih yang terletak di tepi pantai Hal yang dibicarakannya itu tidak lagi berkaitan dengan kehidupannya yang saat ini Tempat yang diceritakannya, dia sendiri tidak pernah datangi Terletak di Pulau Barat berjarak 160 mil dari kediamannya sekarang Di Glasgow, Scotlandia Pada usianya yang menginjak 3 tahun, waktu itu ia mulai menceritakan kepada orang-orang Jika ia dulu menjadi seorang guru, yang disebut Mata Hitam Dan ia mati setelah dibunuh dengan cara ditembak saat ia mengendarai sepedanya menuju sekolah Suatu hari, Canai meminta kepada orang tuanya untuk membawanya ke suatu desa yang diakini desa tersebut adalah desa tempat tinggalnya dulu Balita bernama James Leininger mempunyai kisah kehidupan masa lalu atau kisah reinkarnasi yang akan membuat kalian terkejut Di usia yang sangat muda, James Leininger tiba-tiba teringat akan kehidupan sebelumnya sebagai seorang pilot Angkatan Udara Amerika Saat berusia 3 tahun, ia menonton acara televisi anak-anak soal pesawat Tiba-tiba ia memberitahu dengan jelas bagian pesawat Mulai dari perawatannya dan prosedur sebelum terbang dengan baik dan benar Ia juga menjelaskan ke ayahnya kalau ia terbang dari landasan kapal besar bernama Natoma Dan punya kopilot bernama Jack Larson Ryan Hammons Ryan Hammons merupakan seorang bocah 12 tahun asal Oklahoma Ia membuat heboh pemberitaan dengan pengakuannya Saat berusia 4 tahun, Ryan mulai memainkan peran seolah-olah dia adalah sutradara film Lalu, dia mulai bermimpi buruk, berteriak di tengah malam, dan sering terbangun di malam hari Yang membuat kedua orang tuanya khawatir adalah Ryan mulai bercerita soal Hollywood Bahkan, ini merupakan sesuatu yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya Ryan mengaku bahwa ia merupakan reinkarnasi dari seorang pria yang meninggal 50 tahun yang lalu bernama Marty Martin 5. Chase Bowman Chase Bowman mengaku mengingat kehidupan masa lalunya Dia mengatakan, jika di kehidupan masa lalunya, ia merupakan tentara hitam selama perang saudara yang terjadi di Amerika Ia mati karena ditembak di pergelangan tangannya 4. The Pollocks Twins Dua gadis kecil kembar identik ini bernama Gillian dan Jennifer Pollock Gadis asal Inggris ini telah membuat gempar dunia Anak-anak ini memiliki tanda lahir dan juga kebiasaan serta pengetahuan yang sama dengan mendiang kakak kandung mereka Kakak mereka meninggal beberapa tahun sebelum mereka lahir Kakak mereka bernama Jonah dan Jacqueline Mereka meninggal karena tertabrak mobil saat di perjalanan menuju gereja 3. PM PM merupakan seorang anak yang saudara tirinya meninggal akibat neuroblastoma 12 tahun sebelum kelahirannya Saudara tirinya itu didiagnosis setelah ia mulai pincang Dan kemudian mengalami fraktur potologis pada tibia sebelah kirinya Ia menjalani biopsi dari nodul di kulit kepala Tepat di atas telinga kanannya Dan menerima kemoterapi melalui vena jugularisnya Pada saat kematiannya, ia berumur 2 tahun Dan buta mata kirinya Yang sangat mengherankan, PM dilahirkan dengan 3 tanda lahir yang cocok dengan tanda penanganan pada saudara tirinya Serta dengan pembengkakan sekitar diameter 1 cm di atas telinga kanannya Dan berwarna gelap, tanda miring pada permukaan anterior kanan bawah lehernya Anonimus Anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya ini Baru berusia 3 tahun pada tahun 2009 silam Ia mengatakan kepada orang tuanya serta dokter pribadinya Jika dahulu ia juga pernah hidup dan ia tahu di mana makamnya Ia mengaku jika dulu ia dibunuh dengan menggunakan sebuah kapak yang mengenai kepalanya Bahkan ia menjelaskan jika dulu ia bertengkar dengan tetangganya Kemudian karena terlalu emosi, tetangganya tersebut mengarahkan kapak ke kepalanya Boca ini memiliki tanda lahir di kepalanya Seperti luka yang terkena kapak Sam Taylor Sam Taylor lahir setelah 18 bulan kakeknya meninggal Ketika ia berusia 1,5 tahun Ia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia dulu pernah mengganti popoknya dan berkata Ketika aku seusia ayah, saya pernah mengganti popok ayah Dia mulai berbicara lebih lanjut tentang kakeknya Ia akhirnya mengatakan detail tentang kehidupan kakeknya yang orang tuanya merasa bahwa itu tidak bisa dipelajari melalui pengetahuan normal Seperti fakta bahwa saudara kakeknya telah dibunuh Dan neneknya telah menggunakan food processor untuk membuat milkshake untuk kakeknya setiap hari pada akhir hidupnya Keren kan guys? Nah itulah 10 anak yang mengaku dapat mengingat kehidupan di masa lalu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys Terima kasih sudah menonton